Hai selamat datang di channel Wahyu cakep kembali lagi karena permintaan dari pemerintah desa yang tentang apa itu masalah sikdesk untuk penginstalannya kita buat yang pertama kita harus punya bahannya dulu di sini ada ke kanan bisa bumi arjo pakai bumi arjo dalamnya cuma ada file.smd ya yang kedua ada sikdesk 2018 nah disini ada tiga yang pertama kita harus install dulu yang database-nya ini mysql kita kita install dulu mysql nya maaf ya karena ini lagi di kantor kita install mysql nya udah setelah itu kita install sikdesk nya nah disini jadi padahal saya enggak punya dia kita masukkan ke E saja D nya itu USB jadi kita masukkan yang gede Oke kita next ya next di sini kita centang biar dapat ada shortcut nya jadi kalau kita kesini ini terus kita install nanti akan muncul shortcut nya langsung disini sikdesk nya nanti kalau ini selesai linknya itu ada nah itu keluar oke kita klik kanan raten administrator karena pertama kali kita berusaha untuk pertama kali kita buka dulu aplikasi sedesnya seperti ini logo Kabupaten Magelang yang upload ke mensinkronkan dengan mysql di databasenya nah disini surat-suratnya sesuanya akan disinkronkan dengan database ya kalau sudah selesai kita masukkan provinsinya kalau disini Jawa Tengah Jawa Tengah ya Jawa Tengah terus Kabupaten Magelang kecepatannya Borobudur karena desainnya disini Bumiharjo kita masukkan Bumiharjo nah untuk nge-registrasi full version kita klik full version setelah itu tadi file yang ke Bumiharjo.smd nya itu kita buka kalau kalau ya dicari tadi ditaruh dimana misalkan ini saya taruhnya di data F sikdesk nah oke Bumiharjo ya masuk ya kita open kita registrasi ya Brazil setelah selesai akan menutup kita buka lagi sikdesk nya dari sikdesk nya kita buka nggak harus run administrator karena sudah tadi run administrator dari sini akan muncul untuk password defaultnya itu adalah admin jadi untuk yang pertama itu admin nggak usah ada passwordnya username saja kita login kita masukkan ke pertama setting personifikasi kenapa kok harus ini disetting karena nanti kalau nggak disetting kita nggak bisa kade saya namanya Mujirohmat Mujirohmat jabatannya kepala desa tak tambahin ya desa Bumiharjo ini desanya besar ya klik luar kalau misalkan tambah jari tambah aja jadi pejabatnya apa namanya supriono supriono nipnya saya lupa ya jabatannya cari gitu aja di sini memonya cari bu desanya desa ya desa Bumiharjo udah setelah itu selesai nama petugas registrasi kalau yang ngisi ya kalau nggak ngisi ya tapi mau diisi cukup boleh nah di sini ada nama camat kalau mau diisi juga boleh dedek capil alamatnya manggol silahkan nah di sini ada potnya itu masih belum terisi kita ngambil dulu gambarnya nanti setelah itu isinya kita nginstallnya di mana tadi di drive e sikdes sikdes nah ada logo kita masukkan logonya nah untuk mengisi data ini kita kembali lagi ke nah tadi ini di sini ada semat ol semat ol nya itu kita copy kita masukkan ke e programnya tadi sikdes kita timpa di sini semat ol nya pastikan replace anyway ya nah di sini itu di dalamnya itu adalah ee apa itu namanya kode untuk masuk ke servernya dari distrik capil jadi biar bisa connect yang kedua kita ganti tab ke setting penguntut laporan ini cuma dikasih nama sembarang boleh misalkan wah yuk disini cakep disini muson buleh sembarang yang penting ada datanya dulu untuk pertama dari kopsurat kita bisa jentang-jentang saya gunakan ini aja baris pertama ini nanti di jalan jalan sentano km titik 2 borobudur borobudur ya dur kodobosnya 5 6 553 gak usah gak usah udah setelah itu kita simpan jangan lupa disimpan terhasil keluar nah setelah itu yang kedua kita koneksikan karena datanya itu belum ada yang dari capil kita kalau administrasi data penduduk masih kosong jadi belum ada sama sekali kita koneksikan dengan database sinkronisasi dari diduk capil pastikan anda punya internet jadi ada internet aksesnya terus yang tadi udah diisi nama-namanya setelah itu langsung klik proses kita tunggu kecepatan dari ini tergantung dari kecepatan internet dan dari servernya diduk capil nah kalau warnanya hijau jadi kita bisa konek dengan server diduk capil kita tunggu uploadnya masih cukup lama ya karena kurang lebih 2.000 harjo cuma 2.300 jiwa ya tapi cukup lama untuk downloadnya ini nggak butuh akses cepat ini cuma 8 atau 5 padahal ya disini kecepatannya sampai 600 kbps tapi cuma dapatnya 4 sama 5 jadi nggak harus kecepatannya tinggi jadi ya ya ini sudah selesai kalau udah selesai kita bisa langsung keluar nah setelah itu ini keluar juga kalian bisa masuk ke administrasi disini udah bisa mau surat menyurat dan sebagainya udah bisa anda juga bisa setting nomor suratnya disini untuk setting surat dan sebagainya koneksi database perkemuan selanjutnya ya ini khusus untuk install dulu ingat kalau belum punya bahannya kalian bisa minta di di Duk Capil di Kota Marka Bupaten Anda sekian dulu terima kasih dari saya jangan lupa subscribe dan kasih komen kalau misalkan sesuatu yang tidak bisa di bawah ya selamat bekerja selamat memudahkan dan lebih baik terima kasih